Halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my YouTube channel balik lagi bersama saya yayu-jayu ini yayu-jayu mau mbadok-mbadok alias makan-makan yayu-jayu ceritanya mau makan nasi tiwul Taiwan ya bukan nasi dari singkong bukan ini tuh dari kuinoa apa itu kuinoa this is it kuinoa ini karena kamera depannya kuinoa ini mangane ini sebenarnya daripada beli kalau boleh masak itu aku lebih suka masak diwek aku suka masak sendiri ya daripada beli ini tempe wii nasi tiwul biarin terus ada timun ya ini timun buah nih Wah medu sekali waww 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 alhamdulillah waktunya ngeplok bersama yayu yang luwe nilalamin aku tuh walaupun beli dewe tapi kalau boleh masak itu kayak yang hebik banget kayak gitu kayak hormon endorfin aku tuh kayak yang meningkat banget ya daripada gak boleh masak beli di luar kan beli di luar itu lebih mahal masak sendiri tuh lebih murah beneran aku ini beneran ustaz praktekin soalnya nah alhamdulillah sekarang waktu dia makan bersama yayuk yang lue sekarang itu siang hari alhamdulillah ya Allah alhamdulillah kita nikmat hari ini kalau kita lapar itu makanan apa aja jadi enak ya bismillah 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 aku suka ya tempe indo ini 47 mbak-mbak yang kerja di taipei daerah yong he kalau misalkan yang pengen beli tempe enak itu di daerah di toko indo 47 ya enak banget menurut aku enak tapi selera masing-masing tergantung menurut aku mantep tempenya itu ada rasa kedeliknya itu gak cepat asem walaupun ditaruh misalkan ditaruh dulu itu gak cepat asem terus kayak kedeliknya itu satu-satu kayak gitu mbaknya mantul mbak-mbaknya mbak-mbaknya aku dulu itu kalau beli tempe aku nunggu dulu ke rumah yang aman di sana itu ada toko indonokia namanya enak mungkin satu orang kali ya yang bikin ya karena plastiknya itu yang bagian tutup tutupnya itu hijau mungkin lah kehidupan aku itu paling gak tempe tahu telur ayam goreng kalau mbak isa yang satu dua tiga itu sayur ya makan sayur kuat banget tapi makan sayur itu bagus banget ya pas anaknya ngebeliin quinoa itu aku rasanya tuh kayak yang kurang suka ya tapi setelah aku fikir-fikir aku masak kok bentuknya itu kayak nasi tiul eh suka ngebelin nasi tiul Taiwan mungkin ini kalau dibikir-fikir lebih sehat dari tiul ya tiul kan tepung ya tepung singkong kalau ini kayaknya lebih sehat ya ini dari biji-bijian ini buku timun itu baru beli satu bijinya itu kira-kira 15 ente 10 ente itu 5 ribu satu biji timun 7 ribu kalau di Indonesia udah bisa beli tempe di sini harga tempe 60 ente 60 ente itu mungkin 30 ribuan ya ini di carang gak bisa beli bakso tapi karena ini bukan Indonesia ya aku nasinya mau nambah aku gak sarapan ya aku langsung makan siang langsung makan siang gak sarapan ya tetep gendut deh tapi karena malam itu tetep makan gak sarapan tapi makan malam bukan makan ngemil ini nasi kedua panas jauh-jauh ini kurang bisa makan panas timunnya enak banget ini tuh timun buah ada uang ada ada harga ada barang kita kalau masak dikasih gula merah rasanya enak banget rasanya hajur-hajuran gagal ini sambal tempeku itu gimana ya daun jeruknya itu kecium laos daun salam manis dari gula merah pedes pedesnya itu kayak enggak yang menyakitkan enggak biasa jujur impian terbesar aku sebagai wanita itu kurus ya kurus sekurus-kurusnya sebenarnya kunci kurus itu perbanyak gerak atau mengurangi makan ini kuncinya itu kayak kalau kamu mau kaya kamu harus invest besar pemasukan daripada pengeluaran kalau kamu misalkan mau boros sebaliknya minyak kita daripada makan kerupuk itu mending makan lalapan lalapan itu seger berair kerupuk itu sebenarnya enggak sehat tapi kerupuk itu ngangenin ya sensasinya itu bikin kangen makan kerupuk itu kayak bagiak ibaratnya daripada kita makan kue itu enggak sehat ya sebenarnya kita lebih baik makan ubici lembu ubici lembu yang dipanggang itu kan enak banget manis banget yang manisnya alami kalau kue kan wah masih tambah ini tambah itu benarnya aduh Masya Allah enak banget manisnya itu loh yang menurut aku enak belum tentu orang lain enak menurutku enak vanget ini menurut boku satu cabai tuh udah penis banget tapi banyak banget ya enak aja masak itu kalau pakai gula merah tambah joss kayak tambah muantep kayak gitu jelek kayak enak banget terus ini micinnya tuh micinnya boku boku tuh beli micin merk jepang enak banget kayak kandungan msg nya tuh kayak tinggi banget gitu kayaknya gurihnya tuh wah oi si oi si kalau di sini bilangnya boku tuh holi si holi si kini setia kini setia kamu mati kamu mati aduh aduh bes bes kemarin itu ada berita ya di daerah sini di taman sana ada yang kena virus corona itu tiga orang di test PCR itu ada yang positif beberapa makanya di sini tuh sekarang siaga-siaga di daerah sini daerah aku karena di taman ada yang positif corona aduh tamannya tuh belum dibuka tapi ada orang yang lewat sana positif corona makanya kita itu jaga-jaga seperti itu ya weh saya Yayu Jayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkat, salah laku, salah perbuatan mohon dimakan thanks for watching this video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat semangat bye bye selamat menikmati